Rocky Grung itu di awal salah seorang yang sangat merendahkan kemampuan Gibran Raka Bumeng Raka Lalu ketika penampilan tadi malam dia berkomentar Coba komentarnya agak lain Dia susah menemukan kesalahan Gibran atau kebelundaran Gibran Akhirnya dia membayangkan situasi perdebatan tadi malam yang diselenggarakan oleh KP Kata dia, dia mengimajinasikan itu seperti berada di istana psikologinya Dan Mabun MD serta Cahimin itu canggung kepada Gibran Akhirnya mengalah Aduh, ente sudah kesulitan Ente sudah kesulitan ya menemukan kegagalan Gibran di dalam perdebatan Karena jagoan ente atau yang dianggap jagoan oleh ente Itu ternyata di luar ekspektasi Dan Gibran pun di luar ekspektasi Anda tadinya akan menjadikan momen perdebatan tadi malam Gibran sebagai bahan olokan Tapi ternyata enggak bisa Kita harus player loh di dalam melihat fakta ini Lalu udah muncul lagi ada Katanya ini Apa namanya Gibran ini dibantu Karena micnya ada tiga Si Reply Harun juga ikut bernarasi kayak gitu Nih Logika aja Logika pakai logika Pakai logika kita yang sehat Orang itu bila dibimbing di dalam berbicara Maka bicaranya akan ada jeda Karena dia mendengarkan dulu si pembimbing Ini Gibran itu ngomong sat-sat Justru saya kaget Kenapa dia bisa sat-sat gitu ngomongnya Tidak Pakai jeda Seperti biasanya Kalau seperti biasanya Dia pidato Dia dimana-mana ngomong Itu pakai jeda Maka dimungkinkan Bisa aja terjadi Ada yang membisikkan Tetapi karena malam kita lihat sendiri Performa Gibran Sat-sat ngomongnya Mau bagian Nih Coba aja ente ngomong Sambil Mendengarkan Akankah ada Yang kita fokus untuk mendengarkan Nggak ada Ngomong sambil Bayangkan ngomong sambil mendengarkan Ente ngomong nih Ngomong Sambil mendengarkan Akan fokus Nggak makanan fokus Kecuali Kalau tidak ngomong Kitanya Baru bisa mendengarkan Ini kan nggak ada Jeda untuk mendengarkannya Ngomong terus kok Dimana Celah untuk orang lain Membisiki Ini nggak ada Jadi Kita harap Untuk bisa Perhentikan Dalam persoalan ini Mari kita coba Lihat Si Roki Membayangkan Dan Raffi Harun Menggoreng urusan Urusan Katanya ada yang Membisikkan Ada yang Memperi masukan Memperi materi Kita mau bacakan Mau membahas lagi Soal debat Tadi malam Tapi kita janji Nggak akan terlalu serius Bahasannya ini Karena memang Tadi malam Debatnya juga tidak serius Gitu ya Peng Roki Dan yang paling banyak Sekarang juga dapat Sorotan rame itu adalah Ini bahkan ada yang Buat surat terbuka Ini radar Teribas koron Salah seorang aktif Buat surat terbuka Kepada Ketua KPU Agar Minta Lain kali Debat itu Jangan Jangan menggunakan Singkatan-singkatan Atau istilah-istilah Yang tidak dipahami Dan kemudian Anies juga mengomentari Ini kan bukan Cerdas-cermat Memang sepertinya Cerdas-cermat Tapi saya membayangkan Kalau antara Kita sejak awal Melihat bahwa Ada putra raja Dan ada Pembantu-pembantunya Menteri-menterinya Begitu ya Kemudian dia bermain Cerdas-cermat Walaupun Cerdas-cermat Tidak bermutu Para pembatunya Harus melayani Dan kalau bisa Kalau enggak Dia harus ngalah Kita kira gitu ya Bung Logi Iya itu Itu yang Kita gambarkan Seolah-olah Dua Cawapres ini Berapa dengan Gibran Itu seolah-olah Ada di istana Sehingga Berasa bahwa Mereka lagi bermain-main Untuk mengasuh Anak raja Jadi Staplusnya sebagai Tukang masak Kusir Ataupun nakawan Anak raja Lagi 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 nyantai Bermain-main Di situ Jadi itu sebetulnya Situasi psikologinya Begitu Suara yang Terucap Terdengar kita Semua secara jelas Yaitu Bilang Udah Saat Gibran Berhadapan dengan Mahfud MD Dan Gibran Sudah hampir Habis Waktunya Dan Kemudian Tiba-tiba Ada suara Yang mengucapkan Udah Suara perempuan Kalau kita Lihat Misalnya di RH channel Sobat daerah sekalian Itu Tepatnya Di menit Dua jam Kemudian Tiga Empat puluh Sembilan Menit Tiga puluh detik Ya Itu Kalau kita Lihat di RH channel Kalau di tempat Lain Tidak tahu Tapi Saat ketika Prop Mahfud Dan Gibran Berhadapan Ya Coba sekali lagi Saya lihat Apakah betul Menitnya Seperti Yang saya sebutkan Yaitu Ya Menit Kedua jam Empat puluh Sembilan Menit Dua Empat Sembilan Tiga puluh Menit Kedua jam Menit Kedua jam Menit Kedua jam Empat puluh Sembilan Tiga puluh Kalau di tempat Lain Saya tidak Tahu Tetapi Ini Potongannya Sudah Beredar Kalau kita Dengarkan Misalnya Pada bagian Ini Ada suara Tersebut Coba kita Dengarkan Ya Jelas sekali Ada kata Bilang Udah Nah Memang Kontroversial Siapa yang Bisa bilang Udah Dan kemudian Bisa kita Dengar Bocor Seperti itu Ya Jelas sekali Ada kata Bilang Udah Nah Memang Kontroversial Siapa yang Bisa bilang Udah Dan kemudian Bisa kita Dengar Bocor Seperti itu Apakah Penonton Di Televisi Atau Penonton Di GCC Kalau penonton Di GCC Kan tidak Mungkin Eksklusif Betul Karena Suara Tersebut Suara Yang Eksklusif Pastinya Yang bisa Punya Jalur Apa ya Mic sendiri Kalau Misalnya Itu Suara Dari Para Dari moderator Moderator Karena Seperti mirip Suara Perempuan Apakah Iya Diragukan Sebagaimana Perdebatan Di Dunia Maya Internet Misalnya Mengatakan Itu bukan Suara Bukan Suara Dari Sang moderator Dan Kalau moderator Bilang sudah Tidak mungkin Juga Dia pelan-pelan Atau Kalau Mungkin Dia latah Kita tidak Tahu Juga Tapi Coba Kita Lihat Misalnya Perdebatan Di Dunia Maya Mereka Tidak Tidak Begitu Yakin Bahwa Itu adalah Suara Sang Perempuan Eh Sang Moderator Suara Perempuan Iya Tapi Suara Moderator Rasanya Enggak Kalau Kita Lihat Ini Misalnya Ada yang Mengatakan Ini dari Earpon Mas Gibran Bukan Ya Atau dari Moderator Ada yang Nanya Ada yang Bilang Udah Kemudian Iya Saya Juga Dengar Ada yang Bilang Begitu Itu Pas Debat Tentang Rasio Pajak Di Menit Terakhir Setelah Cawapus 02 Bicara Saya Juga Dengar Suara Seperti Itu Suara Wanita Agak Pelan Samar Tapi Yang Jelas Bukan Suara Moderator Dia Bilang Begitu Suara Udah Kayaknya Bukan Moderator Ya Kita Coba Kita Dengarkan Sekali Lagi Sahabat Sekalian Ya Apakah Itu Suara Dari Mana Tapi Mudah Mudahan Agak Jelas Kalau Kita Dengarkan Disini Ya Coba Kita Once Again Kita Perdengarkan Coba Sekali Lagi Dengan Suara Sekali Lagi Coba Bayangkan Sekelas Sekelas Rokigrum Yang Mulutnya Selalu Bisa Menemukan Celah Orang Lain Di Momen Tadi Malam Di Narasi Saya Panjang Videonya Tapi Saya Nggak Lihat Video Utunya Cuma Di Awal Juga Sudah Ngomong Kayak Itu Secara Psikologi Katanya Malam Malam Itu Perdebatannya Seolah Para menteri Sedang Mengasuh Anak Raja Sudah Berarti Diawali oleh Kalimat Seperti itu Itu Untuk Pembelaan Ketidakmampuan Masa Iya Profesor Mabud MD Kemudian Caimin Merasa Perdebatan Tadi Malam Seperti Di Ruangan Istana Nggak Mungkin Secara Psikologi Pasti Nggak Mungkin Nggak Mungkin Ya Semuanya Sedang Di Panggung Perdebatan Menuju Dia Supaya Dipilih Oleh Masyarakat Meyakinkan Masyarakat Bahwa Dia Memang Menguasai Materi Materi Psikologinya Kayak Gitu Nggak Mungkin Secara Psikologinya Sedang Berada Di Istana Bukan Kalau Perdebatan Menteri Bolehlah Psikologinya Seolah Misalnya Ada satu Menteri Kemudian Menteri Yang lain Yang itu Anak Presiden Baru itu Secara Psikologi Bisa Dimungkinkan Seolah-olah Berada Di situasi Istana Tapi kan Ini Perdebatan Calon Wakil Presiden Nggak Mungkin Merasakan Psikologi Bahwa Dia sedang Berada Di Istana Enggak Mereka Semua Sedang Berada Di Bang Yang Untuk Meyakinkan Publik Jangan Jadi orang Munafut Ataunya Pengamat Mas Pengamat Politik Itu bukan Pengamat Politik Itu Provokator Politik Urusan Urusan yang Membisikkan Paham Gak Mungkin Orang Kemudian Dibisiki Untuk Kemudian Berbicara Tanpa Jedang Coba Aja Lakukan Oleh Anda Ngomong Sambil Mendengarkan Headset Coba Aja Lakukan Saat Ini Juga Lakukan Ngomong Sambil Ditelangi Itu Dipasang Headset Apakah Kedengeran Gak Mungkin Kalaupun Kedengeran Kedengeran Tapi gak Bakalan Jelas Gak Bakalan Fokus Coba Aja Jadi Jangan Halul Jangan Ngarang Ngarang Gak Rasional Menurut saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh